Oke Pak Tugiran, teman-teman semua, nah ini saya akan melihat pembibitan sawitnya Pak Tugiran Ini kebetulan sedikit sekali karena nunggu apa Pak? Nunggu pesanan biji Oh, dari mana itu Pak? Dari Medan Dari Medan Dari Medan, aku dari PPKS kemarin Oke, oke, coba kita jongkok Pak Oke, untuk proses pembibitan sawit itu gimana ini Pak Tugiran? Proses pembibitan sawit, kita itu membuat izin dulu ke dinas Agabale Pembenian Oh, izin ya? Izin, kami kalau tidak izin tidak bisa mengedarkan ini Oh, setelah dapat izin? Dapat izin, kita pesan bijinya Syarat perizinannya gimana Pak? Syarat perizinannya ada IUP, ada KK dan lain sebagainya ya seperti bikin CP itu Oh, setelah dapat itu lalu? Baru pesan biji Pesannya Bapak dari mana? Dari Medan Dari Medan, jenisnya apa Pak? Jenisnya banyak, ada yang ambil Ada dari Sriwijaya, ada Simalungun Oh Jadi untuk yang ada ini kami Sriwijaya Sriwijaya, satu kilo berapa itu? Bijian Pak Oh, satu biji berapa harganya Pak? 8 ribu Oh 8 ribu itu di sana, belum tambah Ongkos kirim? Ongkos kirim, belum tambah karantina dan lain sebagainya Terus Bapak minimal kalau pesan berapa ribu itu bibitnya itu? Kalau untuk penangkar seperti saya itu minimal 2 ribu 2 ribu biji? 2 ribu biji Karena saya hanya penangkar kecil Oh Di sini, kalau yang lain-lain itu kan puluhan ribu banyak Terus Bapak, jual bibit setelah usia berapa tahun itu Pak? Ini biji, setelah biji disemai dengan plastik kecil dulu Tidak seperti ini Oh tidak, di polybag besar ini tidak ya? Pasti kecil, umur 3 bulan baru dipindah ke polybag besar Oh Terus jualnya usia berapa? Jualnya minimal 8 bulan baru bisa dijual Sekarang untuk yang jenis Bapak sampaikan tadi Satu Satu polybag berapa harganya kalau jual Pak? 50 ribu Termasuk bibit unggul itu ya? Ya unggul, kalau tidak unggul kami bisa kena sanksi dari balik Karena Bapak sudah izin tadi ya? Izin pengedaran Oh, jadi resmi ya Bapak, Tugiran ini ya? Iya Terus gini Pak, bagi yang jauh seperti saya Banjar Baru Kalau mau beli di sini gimana caranya itu? Ya tinggal telpon, telpon atau ke sini sendiri Pokoknya beli pesan masalah di Banjar atau di Palangka Itu kan tinggal tambah transport Ongkos transport Wah, hebat ya Selama ini Pak, yang Bapak jual bibit sawit Ada nggak yang komplain atau yang apa ya? Istilahnya itu orang sesuai dengan yang disampaikan, diinginkan Alhamdulillah, untuk sementara ini Karena saya melaksanakan sesuai dengan standar Tidak ada komplain Tidak ada komplain Mudah-mudahan bibit saya tetap baik gitu Karena kalau di komplain, saya juga akan komplain ke pembuat bijinya tadi Oh, terus? Batang penghasil biji tadi Oke, terus Bapak itu waktu jual Itu ada nggak dikasih tulisan atau merk atau sertifikat atau apa? Ada? Ada Seperti apa? Ada contohnya Pak? Sertifikatnya itu Sebentar Pak, sebelum kita kesana dulu itu kok ada sawit Yang itu jenis apa itu? Nah, biar aku ngerti ini Ini hasil dari Bapak juga? Itu tuh yang sudah Itu yang sudah buah itu Pak? Ini untuk contoh Ini umur 2 tahun Oh, ini 2 tahun ya? Ini bibit apa yang ini? Ini TN1 Hah? TN1 pelepah pendek TN1 pelepah pendek Umur berapa tadi? Umur 2 tahun kurang 1 bulan Sudah buah Ini saya tanam ini memang untuk contoh Untuk coi ayang sana sekarang Pak? Wah, ini loh Ini 2 tahun juga ya? Ya, 2 tahun ini bareng ini 2 tahun sudah buah ya? Buah-buah seperti ini Wah, 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 gila Ini apa tadi jenisnya Pak? TN1 pelepah pendek TN1 pelepah pendek Oh, ini bibitnya buatan sendiri ya Pak? Ya, buatan sendiri Buatan Pak Tugiran Kembangnya seperti itu Oh, ini kembang ini ya Pak? Iya, iya Jadi kalau sawit itu dibuahkan atau buah sendiri atau sendiri Pak? Buah sendiri Buah sendiri, langsung jadi Langsung jadi ya? Betul TN1 ya? Ya, TN1 pelepah pendek Pelepah pendek Seharusnya 1 hektar itu kalau pelepah panjang isinya 135 Kalau ini muat 145 1 hektar Oh, 1 hektar 100? 45 45 pohon Lebih banyak pohonnya Dan ini tidak sampuk Oh, gitu karena pelepah pendek ya? Pelepah pendek Oh, wah, wah, wah Oke, Bu Tugiran Ini selama Bapak aktivitas Ini pertanian, pertanian, perkebunan Ini sangat mendukung Selalu mendukung Pak Ini sangat mendukung Pak Ini sangat Wah, kalau Bu Petro Saya sangat mendukung Saya makan Saya sangat mendukung Selat Sosis Saya sangat mendukung Saya yang mendukung Saya mendukung Tunggu gas Oh, saya tidak membutuhkan Bu Tugiran Sari-sari, Pak 6 menit warga Sari-sari Oh, terus Ini Bu Tugiran Ini saat ini Ini pun putu Sampun ya, Pak Pintan Sekawan Oh Sugih putu Sugih putu Ini bukan harapan kita Terus, Pak Tugiran Ini saat ini Untuk sawit ini Untuk pemasaran ini Animo masyarakat Gimana? Apa tinggi? Apa Yang memerlukan loh, Pak Untuk bibitnya atau buahnya? Untuk bibitnya ini? Untuk bibitnya Alhamdulillah Karena pada tahun-tahun ini Itu Pohon karet itu Banyak jamur batang Yang sulit dikendalikan Kebanyakan petani Mau beralih ke sawit Oh Makanya Dulu saya hanya Pembibitan karet Ini saya mulai dengan Sawit Saya lupa tadi Yang karet tadi Bapak juga Ada izin-izin tadi Juga ada? Ada CP-nya ada Oh, pakai CP ya? Kalau enggak Ijin-izinnya gimana? Oh, jadi Jadi ada sertifikatnya ya? Ada Ada sertifikat dari balai Oh, dari balai ya? Bali Pembenian Tapi ada Ada nama Bapak Ada CP Bapak Di situ nanti? Kalau di balai Oh, ada Oh, ada ciri khasnya ya? Ada Oh, nah ini teman-teman Jadi ini Istilahnya itu kan terjamin ya Kualitasnya ya Pak Tugiran Pokoknya kalau beli bibit saya Bisa ditanyakan Kemurniannya Oke Desa apa tadi aku lupa? Masingai 2 Daerah Transmigrasi Daerah Transmigrasi Masingnya 2 Kecamatan Upau Upau Kabupaten Kabalong Kabalong Kalimantan Selatan Nah, ini yang saya senang ini Inilah Contoh Sawit Yang bibitnya ini Dibikin Pak Sepat Tugiran Sendiri Ternyata 2 tahun Gelu Sudah buah Ini jenisnya adalah TN1 Pelepah Pendek Wah Wah Elok mentoh Pak Tugiran Terus ini Pak Kalau sawit Di sekitar Meriki Itu kalau menjual kemana? Atau sudah ada pabrik? Ada pabrik di Astra Itu yang pertama Tetapi Di sini Sudah ada Tengkulak Yang ngirim ke Kalimantan Artinya Sudah ada pengepul-pengepul Sudah ada Sekarang Sekilo berapa untuk sawit Pak? Karena di sini itu Masih jauh Dengan perusahaan Dengan pabriknya Di sini 15-16 Sekilohnya Sekilohnya Kalau karet Sekilo berapa? 10 ribu Bapak Untuk karet ini Sekarang nanam Berapa hektare ini? Saya cukup saja Enggak banyak Enggak banyak Tapi cukup saja ya Pak Cukup saja untuk Jaya hidup Oke Oke Maturnuh Pak Tugiran Ibu Tugiran Ibu Petro Mugi-mugi Pak Tugiran Sak keluarga Dalam keadaan Sehat Walafiat Amin Itu juga Pak Petro Dan Ibu Petro Dalam keadaan sehat Pelindungan Allah Banda Waduh Amin Mendapat rezeki yang halal Amin Amin Seklik Seklik Boo!